Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian yang mana pada kesempatan ini hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021 Dalam kasih dan tuntunan Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firmannya Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa Bapak kekasih jiwa kami, kami berterima kasih penyertaan dan kasihmu selalu nyata bagi kami Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan, di mana kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah hati pikiran dan seluruh kehidupan kami ada dalam kuasa roh kudus agar kami boleh memahami firmanmu Dan ini akan menjadi pelita suluh di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman kebenaranmu Amin Sudara-sudara yang kekasih hari ini Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021 kita akan membaca kejadian pasalnya yang ke-15 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar Abram menjawab Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Lalu percayalah Abram kepada Tuhan Maka Tuhan memperintukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Demikian firmannya, haleluya, amin Sudara-sudara, kekasih-kekasih Kristus Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Melihat kasih Allah Sudara Jangan sekedar janji-janji partai Buktikan saja omonganmu itu Nah kalimat ini sudara sudah sangat lasim kita dengarkan Mengapa? Karena memang Saman sekarang netizen tidak lagi akan mau mendengar janji Tetapi mereka akan langsung menuntut bukti lewat kerja nyata Nah dalam pembacaan kita Abram Sebelumnya ia telah menerima janji Tuhan Bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar Namun setelah sekian lama Abram menanti janji Tuhan itu Tak kunjung menjadi kenyataan Jadi sudah pantaslah Jika Abram merasakan kekecewaan Sehingga ketika Tuhan kembali menyapanya Ia langsung menumpahkan rasa kecewa yang ada di dalam hatinya Dengan berkata Engkau tidak memberikan kepada aku keturunan Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku Sudara Mendengar keluhan dan rasa kecewa Abram Tuhan pun membawa Abram keluar Untuk melihat langit Kemudian menyuruhnya menghitung jumlah bintang Tuhan berjanji Bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit Itulah tanda dari janji Allah pada Abram Sahabat-sahabat Kristus Menunggu bukanlah hal yang gampang Apalagi jika kita menunggu hal yang Kita tidak tahu kapan akan ditepati Kita pun sering tidak sabar Kecewa Atau bahkan ada yang jengkel Saat menanti janji yang tak kunjung ditepati Kita kadang meminta bukti Atau tanda pada Tuhan Agar hati kita merasa puas Tuhan menyuruh Abram melihat langit Yang begitu amat tinggi Dan begitu amat luas Agar Abram memahami Bahwa janji Tuhan itu begitu amat luas Dan tinggi Sehingga tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia Karena itu Tuhan hanya minta kita Untuk tetap percaya Bahwa setiap janji Allah itu Pasti digenapi Sesuai dengan waktu Tuhan Saudara Percayalah Bahwa Tuhan akan Mewujudkan janjinya Dan janji itu Akan nyata dalam hidup kita Sesuai dengan Waktunya Dalam perjalanan hidup kita Roh kudus menuntun kita Amin Mari satu dalam doa Bapak kami belajar hari ini dari firmanmu Untuk terus melihat Kasimu yang besar Bahwa di dalam kasimu Janjimu akan terwujud Banyak yang engkau akan berikan bagi kami Biar kami terus memegang janjimu itu Biar kami terus percaya Kepadamu Sehingga kami boleh menghadapi Menjalani kehidupan ini Dengan benar dan baik Bapak di sorga Kami menyerahkan seluruh hidup kami Seluruh rencana kami Pekerjaan kami Anak-anak kami Apa yang kami akan lakukan Dalam hari ini Dan juga hari-hari ke depan Semua kami pertaruhkan Di bawah kaki salibmu Biarlah Tuhan Apa yang kami akan buat Sesuai dengan maksud dan kendakmu Sehingga namamu selalu dimuliakan Teruslah engkau memberkati Kehidupan bangsa kami Pemerintah kami Berikan damai sejahtera di negara kami Pulihkan negara kami Kota kami Seluruh dunia ini Agar kami boleh hidup kembali Dalam suasana yang Aman Tentram Normal lagi Engkau terus memberkati Upaya pemerintah kami Untuk memutuskan mata rantai Dari penyebaran Virus COVID-19 Kami tahu Tuhan bekerja di dalamnya Pakai kami menjadi alat Untuk mengambil bagian Dalam peranan ini Sehingga kami kuat dan tegar Dan kami akan selalu Menyaksikan kemuliaanmu Terima kasih Bapak Terima kasih roh kudus Bimbing kami Dengarkan doa kami Kabulkan harapan Dan kerinduan kami Semua kami bawa Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih Saudara boleh mendengarkan Renuan Dengan harian pada saat ini Semoga firman Tuhan ini Menjadi berkat Bagi saudara-saudara Teruslah semangat Menjalani hari ini Dan Teruslah menjaga Kesehatan Tuhan menolong kita Memberkati kita Sekarang dan selamanya Terpujilah namanya Alleluya Terima kasih